Saya ngomong kesini dulu ya, saya belum ngebahas nabi belum, ini baru gigi satu ini Mesti dibikin seger dulu, kalau dikasih langsung, bubar lho Bapak tadi bilang cinta gak sama ibu? Buk, laki siapa nih? Mana bibinya? Biasanya orang undang saya rumah tangga bukan makin utuh makin retak Ibu, ibu tadi kan bilang cinta Bib saya cinta sama bapak, demi Allah bib, jangankan nyawa semua harta pendak saya berikan Yang penting ayam bisa usaha, gak kayak lu pengangguran Jincin dilepas, gelang dilepas, sertifikat rumah dikasih, sertifikat tanah dikasih buat usaha jantung hati Tapi saat seorang suami, pahit Mau nemenin di liang lahat, mau Mau bu, enggak Enggak Cintamu palsu Pak Pak Ibu mati Loh kok amin loh Pegel amat itu romannya Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat Oh gak mendingan cari yang seger dan kenyal-kenyal Cintanya manusia cuma sampai batasan diang lahat Tidak terkecuali cintanya Nabi Muhammad SAW Wallahi cintanya Nabi bukan hanya di dunia Tapi sampai yumil kiamah Kita semua ditunggu oleh Nabi di depan gerbang pintu syurganya Allah Sampai Nabi SAW mengatakan Tidak akan sempurna keimanan seseorang jika aku tidak ada di dalam hatinya Lihat Nabi Muhammad SAW Nabi memberikan satu jaminan untuk setiap umat Jika seseorang di dalam hatinya terdapat Nabi Muhammad Maka akan selamat dunia Selamat akhirat Insya Contoh Ada kulit sapi Bisa jadi beduk gak? Kulit sapi bisa jadiin sendal gak? Bisa jadi dompet Setiap apa yang digunakan fungsinya berbeda Betul? Betul? Lihat jadi beduk Untuk kulit diapain? Diapain? Dikepuk Betul gak? Orang beli sendal Mau harga 13 miliar Mau 15 miliar Taruhnya dimana? Dimana? Tempat najis bukan? Hina atau enggak? Taruhnya di bawah kap Dompet Kulit Sapi Dijadikan dompet Taruhnya dimana? Dimana? Dimana nih? Ujur Betul gak? Yang perempuan punya dompet Taruhnya dimana? Sini Betul? Hina gak? Tempatnya pantas Sesuai dengan fungsinya Pantas-pantas aja Ada kulit sapi Jadi sampul Al-Quran Mulia bah gak? Jadi sampul Al-Quran Bisa dicium Ditaruh di atas kepala Kalau jalan di peluk Setiap sesuatu Yang tertempel Dengan sesuatu yang mulia Maka Orang tersebut Akan menjadi mulia Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saat Isra' wal-mi'rad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai ke dalam Tempat Dimana Allah Menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Malika Jibril Memasuk Gak bisa Satu langkah lagi Hancur Jasadku ya Rasulullah Ya Jibril Aku ditemanimu Dari mulai-mulai bumi Sampai ke depan Betul Mahmur Engkau tinggal aku sendiri Apa yang aku akan alami Saat aku berjumpa Dengan Allah Apa jawaban Malika Jibril Ya Rasulullah Nabi Cuba Imama Sorbat Semua tidak terbakar Kulit sapi Kulit Berjumpa dengan kulit Nabi Berjumpa dengan Allah Tidak terbakar Makanya ada di pencik itu Trompah Nabi Ada gak Itu sendal Nabi Berjumpa dengan Allah Kita taruh di atas kepala Sendal yang paling mulia Sendal Nabi Muhammad Bisa kebayang Kalau sendal Nabi Tertempel dengan kulit Nabi Selamat dunia Selamat akhirat Sampai berjumpa dengan Allah Bagaimana umat Nabi Yang tertempel di dalam hati Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahi Haram Jasad yang masuk ke dalam api neraka Ayuhal hadirun Jama'al rahimah Cara seperti inilah Kita membuat bangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Udah dah Kita kalau masalah amalan Solat Dalat Kusyuk kagak Berasa paling benar Amalan paling baik Dan amalan itu Pasti akan diterima Illa solawat Kecuali solawat Pasti akan diterima Mau rebahan Mau sambil lari Mau nambil naik motor Mau sambil bercanda Semua amalan solawat Pasti akan diterima oleh Allah Kenapa Solawat ini adalah Tidak telat Tidak dilakukan oleh Allah Sebagai penghijab Contoh Kita kalau doa Kita kalau doa Ya Allah Minta panjang umur Betul Bawa panjang umur Bawa panjang umur Yang lain mati Lo doang sendirian Mau Pandi sendiri Pakai kenkavan sendiri Ngelinding sendiri Masuk yang lahat sendiri Mau Mintanya jangan Tanggung-tanggung Minta Ya Allah Panjangkan umur kami Dalam baat Kepadamu Ini Minta doa Yang paling benar Ada lagi orang Minta doa Ya Allah Lobakan Rejeki aing Mau Rejeki loba Mau Mau Rejeki banyak Mau Allah Allah Ini malam doa kita Dikabulin Ya Allah Berikan kami Rezeki yang banyak Pulang ke rumah Buka pintu kamar Ketiban duit Kaget Kagak Kena jantung Pae Manfaat Rejekinya Mintanya apa Ya Allah Berikan kami Rezeki yang berkah Juga Halal Amin Lu giliran Rezeki berkah Halal Aminnya dikit Kelilan Rezeki banyak Komen Saya Masalah Rezeki Ada satu Cerita Saya Awal-awal Punya TikTok Lu Follow Gue Enggak Woy Kepada Follow Gue Belum Daripada Lu Ngeliat Perempuan Yang joget Joget PA Lu Ngeliatin Gua Ya Seger Seger Gimana Gitu Gue Banyak Itu Perempuan Perempuan Yang Ngefollow Saya Bingung Perempuan Kamu gak kecewa Aku ini Udah laku Loh Saya Lagi di TikTok Ada yang Naik Covid Saya Assalamualaikum Habib Saat di live Saya Dia bilang Habib Saya Hamba Allah Yang banyak Dosa Alhamdulillah Sadat Ayah Naur Ib Saya Hobinya Main judi Slot Yang ketawa Dia juga Main Saya Hobi Main judi Slot Halal Apa Haram Haram PA Mau Lo judi Bener Mau Judi Online Mau Judinya Cuman Karena Iklan Liat Kemarin Piala Dunia Yang main Judi Hata Iklan Jadi Judi Ayo Abis Iklan Apa 5.000 5.000 Sadar gak Sadar gak Sadar gak Bukan orang sini Bukan orang kampung Jawa Orang sana Saya Tanya Lu aslinya Mana Kampung Jawa Haram gak Boleh Judi Slot Judi Online Gak Boleh Bib Udah Terlancur Saya Kasih Nafkah Keluarga Saya Dari Situ Haram Gak Boleh Terus Mau Diapain Terserah Lu Bib Kalau Profil Judi Slotnya Pake foto Ulama Boleh Kaga Eh Orang Gila Jangan Dong Terjadi Fitnah Disangkanya Itu Ulama Menjudi Dia Kepter Kirimin Kigia Saya Foto Gua Allahu Akbar Ini Maksudnya Apa Pake Foto Saya Dia Bila Kalibir Jadi Berkah Lah Judi Berkah Eh Anak Muda Anak Muda Anak Muda Pake Otak Tolol Gak Ada Judi Halal Pake Foto Ulama Berkah Jatuh Lagi Saya Punya Cerita Saya Waktu Ceramah Di Daerah Kebonjeruk Kota Begitu Saya Pulang Ceramah Dicegat Lo Tau Sendiri Dong Daerah Sona Perempuannya Boleh Boleh Saya Tiduran Di Mobil Saya Tiduran Tiba Tiba Driver Saya Berhenti Kenapa Berhenti Dicegat Saya Kaget Gak Ada Polisi Setengah Dua Kok Ngapain Polisi Dicegat Mobil Saya Begitu Saya Nengok La Ilaha Ilallah Buru Buru Guna Kini Biar Agak Tegesan Gitu Saya Lepas Peci Saya Taruh Ini Di Akhir Zaman Ini Benar Benar Saya Buka Kaca Setengah Saya Bila Ada A A Saya Temenin A 300 Rebu Aja Belum Ada Lo Lo Sabar Dulu Dong 300 Belum Dapat Pelanggan Neng Saya Buka Gedean Saya Pakai Juba Pakai Gamis Tapi Nggak Pakai Peci Saya Ambil Peci Lo Nggak Ngelihat Uwe Bilang U Ustaz Ya Udah Ambil Berkahnya Aja Dah Gue Nggak Kebayang Orang Kampung Jawa Ditawarin Begitu GAS AIN HOYOR LA HAWLA WALAKU WADA Di Akhir Zaman Anak Muda Kalian Yang Diharapkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalian Yang Ditunggu Lihat Nu'iman Nu'iman Bukan Orang Yang Ibadah Nu'iman Orang Yang Cuman Bisa Nihibur Nabi Kalian Kenal Para Alim Ulama Hibur Hati Mereka Kasih Setiap Bulan 10 Juta AMIN Lu Buat Guru Aja Lu Nggak Boleh Gitu Haji Basit Kasih 100 Jutaan Amin Lu Ikhlas Senengin Senengin Guru Senengin Lihat Nu'iman Luar Biasa Cuman Bikin Senyum Nabi Dikangen Nabi Sampai Lagi Sakit Rasulullah Mau ngajar Ditarik Nu'iman Mana Nggak ada Rasulullah Sakit Panggil Kalau nggak ada Saya nggak mau ngajar Dipanggil Nu'iman Saya datang Ayo cepetan Datang Datang Kata Nu'iman Apa Ya Allah Bilangin Sakit Rasulullah Ada Orang lagi Sakit Tetap Suruh Datang Cepetan Kalau nggak Datang Rasulullah Nggak mau Ajar Begitu Sampai Rasulullah Keluar Dia Nu'iman Nu'iman Ada duduk Di belakang Lepah Pohon Jarinya Doang Yang begitu Rasulullah Senyum Sampai gigi Rahangnya Terbuka Cuma Lihat 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 Terunjuk Senang Hati Nabi Coba Bagaimana Kita Kalau bikin Senang Guru Apa Kata Nabi Orang Yang duduk Dengan Para Alif Ulama Para Asadid Para Habaim Para Kiai Duduk Sama Seperti Dia Duduk Dengan Nabi Muhammad Belajar Untuk Menyenangkan Hati Orang Lain Amalan Kita Udah Nggak Adalah Ibadah Kita Solat Kita Nggak Tahu Hushu Apa Kagak Disini Ada Yang Solat Hushu Tunjuk Tangan Tujuk Tangan Ada Solat Hushu Pernah Solat Hushu Yang Namanya Orang Salah Satu Solat Yang Diterima Dengan Kehushu Selama Ini Solat Kita Diterima Enggak Berarti Apa Insya Allah Mana Allah Isinin Tujuk Kita Nggak Benar Alhamdulillah Kita Punya Majlis Taklim Cari Guru Mangkanya Cari Guru Cari Guru Jangan Jauh Dari Para Alim Ulama Jangan Jauh Dari Para Fukaha Kenapa Ini Akan Menjadi Bercana Besar Buat Coba Kita Lihat Apakah Nabi Akan Datang Di Akhir Zaman Datangnya Pada Umatku Kata Nabi Sallallahu Sallam Ya Allah Orang Jauh Dari Para Alim Ulama Yang Pertama Allah Akan Cabut Keberkahan Dari Negeri Sekarang Udah Belum Udah Belum Udah Dicabut Belum Keberkahan Dari Negeri Kita Belum Tidur Kalilu Gue Beli Dex 18.000 Lebih Minyak Tanah Ada Sekarang Ada Nggak Minyak Goreng Mahal Nggak Padahal Kita Minyak Goreng Terbesar Kelapa Sawi Terbesar Di Indonesia Di Indonesia Kelapa Sawi Terbesar Bisa Dapat Minyak Yang Ketiga Capek Mahal Capek Mahal Nggak Dia ngomong Kalau Nggak mau Mahal Tanam Aji Sendiri Depan Rumah Tolol Ada Lagi Nih Saya Mau Tanya Saya Mau Tanya Berangkat Haji Berapa Tahun Ah 10 Lu Daftar Tahun Berapa Itu 10 Tahun 15 Tahun 15 Kalau Umur Panjang Kalau Pendek Baik Lu Gila Nggak Sedikit Demi Sedikit Allah Cabut Keberkahan Dari Negeri Kita Yang Kedua Orang Yang Jauh Dari Para Alif Ulama Masjid Banyak Ini Masjid Berkah Kita Jauh Dari Arif Ulama Setiap Majlis Kalim Banyak Di Sini Majlis Banyak Tapi Kita Nggak Mau Hadir Kedalam Majlis Nah Ini Hati-hati Yang Kedua Allah Titip Pemimpin Yang Halim Ini Perlu Dibahas Nggak Perlu Dibahas Nggak Lu Emang Demen Gu Ditewak Gu Ditangkap Udah Tujuh Kali Lu Suruh Gu Ditangkap Lagi Ada Satu Makala Imam Syafi'i Radiyallahu Anhu Warabah Imam Syafi'i Mengutip Dari Salah Satu Kitab Ini Luar Biasa Jauh Lebih Mulia Seekor Anjing Dibanding Seorang Pemimpin Ini Judulnya Dengarin Dulu Tewak Tewak Aja Ada Seekor Anjing Tau Tau Anjing Anjing Tau Nggak Lu Anjing Tau Apa Kok Lu Kemari Tinggalnya Di Pasar Gak Punya Majikan Lapor Kurus Jangan Lu Bandingin Nama Gua Kulitnya Rusak Ada Anak Kecil Keluar Dari Rumah Bawa Duit Beli Roti Eh Ini Anak Melihat Anjing Kesian Rotinya Dibuang Dikasih Dimakan Nggak Dimakan Nggak Namanya Juga Anjing Lapar Dimak Hari Keduanya Ini Anak Datang Lagi Ke Pasar Kira Kira Anjing Nengok Nggak Nengok Yang kemarin Ngasih Roti Betul Dia Ambil Roti Dikasih Lagi Dimakan Nggak Hari Ketiga Datang Lagi Tuh Anak Begitu Dia Datang Ini Anjing Nyamperin Nggak Nggak Nyamperin Kenapa Orang Yang kemarin Dua hari Ngasih Kue Makan Ini Anak Ambil Dikasih Lagi Anjing Tahu Siapa Pemberi Rezekinya Anjing Tahu Siapa Tuhannya Jauh Beda Jika Ada Seorang Pemimpin Yang Tidak Tahu Siapa Pemberi Rezekinya Siapa Tuhannya Siapa Pemberi Kenikmatan Dia Lupa Wallahi Jauh Lebih Mulia Seekor Anjing Daripada Seorang Paham Pemimpin Ini Banyak Lu Jangan Kesono Dulu Ini Gara Gara Begini Ini Kucerama Begini Kucerama Ini Bapak Di rumah Tangga Pemimpin Bukan Bapak RD Pemimpin Bukan Bapak RW Palura Janda Pemimpin PA Ladi Kan Ngidupin Anaknya Haji Basit Lewak Pemimpin Ini Banyak Jangan Suka Langsung Hafib Lagi Ngomongin Sini Sotan Aja Lu Ini Kan Ilmu Pemimpin Itu Buat Semuanya Lu Juga Pemuda Pemudi Seorang Pemimpin Buat siapa Buat Nabi Muhammad Ngebawain Setiap Anak-anak Muda Yang dapat Mahabah Kepada Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Contoh Seorang Pemimpin Kalau Gugetak Tiap Ceramah Begini Ditangkep Habib Habib Sudah Sudah Menghina Pemimpin Pemimpin Siapa Yang Gue Maksud Lu Nyajil Lu Ge'eran Terusin Nggak Nih Sampai Mana Tadi Tuh Kan Lu Suka Ngungkit Ngungkit Lu Demen Demen Ntar Gue Beneran Nih Ibu Bapak Yang Dirahmat Oleh Allah Saya Terakhir Saya Mau Tanya Cinta Sama Rasulullah Cinta Sama Nabi Salat Subuh Tadi Jem Berapa Ngomong 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 Subuh Benar Solat Ini Jam Berapa Jam Tujuh Tunjuk Tangan Dan Jam Tujuh Tunjuk Tangan Itu Solat Subuh Solat Tuhan Ayo dong Kita Ngaku Cinta Sama Nabi Kita Tau Diri Kita Umat Nabi Tapi Kita Nggak Pernah Buat Nenangi Nabi Hidup Kita Ini Udah Banyak Memanfaati Nabi Terlalu Ngambil Manfaat Buat Nabi Tapi Nabi Nggak Ada Dapat Manfaat Dari Kita Nabi Nabi Nggak Tahu Dapat Apa Dari Kita Mereka Akan Bangga Saat Mereka Berjumpa Dengan Allah Dengan Amaliyah Amaliyah Mereka Dengan Karungan Karungan Pahala Dihadapan Allah Diperiksa Oleh Nabi Dengan Zakat Dengan Sedekahnya Dengan Giam Mulelnya Dengan Tahajudnya Mereka Dengan Bangga Akan Membawa Pikulan Amaliyah Pahala Dihadapan Allah Diperiksa Oleh Baginda Rasul Sallallahu Aduh Dan Nabi Mengatakan Ini Adalah Bupat Kata Nabi Bagaimana Dengan Kita Kita Jangan Bikin Pahala Bikin Dosa Aje Kita Bangga Bikin Dosa Kita Bangga Kemarin Contoh Malam Tahun Baru Kembang Ap